...peluit polisi, akan langsung melepaskan pegangan dari truk. Pemerintah menambah banyak polisi. Untuk melakukan pemeriksaan, diperintahkan untuk tidak menangkap mobil. Tapi penyetir juga hanya melewatinak. Meski jarak ke Bujumbura semakin dekat, di jalan semakin ramai. Jarak ke Ibu Kota hanya 40 km. Jalanan ini banyak sepeda yang ngebut. Mereka terkenal di seluruh negeri. Karena kurangnya pekerjaan. Karena barang yang mereka antar selalu paling berat. Lalu kecepatan juga sangat cepat. Orang yang meninggal juga banyak. Benar-benar membawa hidup dan mati. Zimu salah satu dari mereka. Dia bersama pacarnya tinggal bersama. Tapi mereka tidak memiliki anak. Karena pekerjaan Zimu beresiko tinggi. Mereka memutuskan setelah pekerjaan lebih baik baru memikirkannya lagi. Pisang di sini sangatlah murah. Satu sisir hanya seharga 60 ribu. Zimu membeli 250 kg pisang. Berpikir untuk mengantarnya ke Ibu Kota dan menjual lebih mahal. Dan mendapatkan keuntungan. Dia mengendarai sepeda. Dan mulai perjalanan hidup mati. Meluncur di jalanan dengan sepedanya. Dengan kecepatan cepat 60-70 km per jam. Bagian bahayanya adalah. Di saat pembelokan. Dia tetap tidak mengerem. Karena rodanya bisa pecah. Bila bertemu dengan hari hujan. Jalanan akan semakin licin. Dan kecepatan pun akan semakin cepat. Tetap tidak mengerem. Dia hanya terus melanjutkan perjalanannya. Membiarkan sepeda mengurangi kecepatan dengan sendirinya. Tapi sebelum itu. Dia hanya bisa berdoa dengan Tuhan untuk melindunginya. Tidak ada orang yang tahu sudah berapa banyak hal yang terjadi. Hingga pihak lalu lintas pun tidak mengumpulkan data. Jalan turunan sangat mudah. Tapi jalan mendaki sangat susah. Hal ini pun menambah suatu pekerjaan. Ada beberapa orang khusus yang membantu untuk mendorong. Dalam waktu 15 menit bisa mendapatkan 15 ribu. Pekerjaan Zimu. Selain membahayakan nyawa. Juga sangat menghabiskan tenaga. Dia tiap hari minum jagung untuk mengisi tenaganya. Dari sini ke ibu kota tinggal 15 km. Selanjutnya adalah jalan turunan yang panjang. Di jalan ini banyak terjadi kecelakaan. Tapi Zimu percaya dengan kemampuan menyetirnya. Dia berkata, Masih bisa. Sampai sekarang, Aku hanya pernah mengalami beberapa patah tulang. Muzi pada akhirnya tiba di tempat tujuan dengan selamat. Sekali lagi melewati dewa kematian. Dia ingin mengantar ke toko pertama. Dan berada di ujung kota. Berhenti dan meletakkan sepedanya memerlukan beberapa keterampilan. Seperti cara dia menggerakkan sepedanya. Untuk mencegah pisangnya terjatuh ke tanah. Seminggu lima kali. Tiap kali mengantar dua.